Pantauan pertama ini ada kasus korban pencurian sekaligus kekerasan yang kemarin. Korban mengaku kalau pelaku modusnya numpang ke rumah Pak RT dan terus mengancam. Mengancam korbannya, katanya korban sudah mengantar cewek sekitar jam 1 malam. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek Muhammad Dawalfa korban pencurian sepeda motor yang disertai kekerasan yang diamankan Satres Krim Polresta Jambi beberapa waktu yang lalu. Mengaku bahwa saat kejadian pelaku sempat berpura-pura menumpang untuk ke rumah ketua RT dan sempat mengancam korban yang baru saja mengantar teman perempuannya. Pada Kamis 17 Juni 2022, sekira pukul 1 WIB dini hari di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tehok, Jambi Selatan. Diakui korban bahwa korban mengira pelaku merupakan petugas ronda yang tengah berjaga, sehingga dirinya percaya saat pelaku meminta untuk menumpang ke rumah ketua RT. Kecurigaannya pun muncul setelah pelaku duduk memepet ke tubuh korban dan mengambil dompet di saku celana bagian belakang korban. Setelah sampai di tempat yang sepi, pelaku atas nama Andi Juni Pranata itu langsung membaco kepala korban dan membawa kabur sepeda motor merek Kawasaki BR200A warna kuning milik korban. Jadi pas kami keluar dari orang itu, jika masuk, pas itu dia ngomong, katanya tahu peraturan gak arti ya, terus dia ngomong panjang lebar, kami sedikit lupa ya, terus dia ngajak itu padat itu. Kami bilang lah, kalau emang itu padat itu, kami suruh ini pas ronda, orang pas ronda kan, penuh di kampung orang. Jadi sedikit ngomong, ngomong lagi, dia ngomong lagi, pas lontong sampah depan itu belak kiri, kami lanjut gerak, dia lo banget ke kami, belak kiri. Kami curiga, jadi untuk mepetnya, disitu pas diri-diri mepetnya, disitu ada yang ambil dompet kami. Pas kami terasal, dompet kami diambil, kami setelah, kami tunggu-tunggu-tunggu bentar, pas kami tengok api, misalnya ada. Jadi apa, pas kami turun, langsung dijolak, itu jatuh. Oh, dijolak, pakai apa, ya, pakai silahat bacaan. Seperti apa? Seperti pisau. Setelah diselidiki polisi, akhirnya pelaku Andi Juni Pranata, warga Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi itu berhasil diamankan polisi. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!